Jadi Prabowo Gibran ini spektrum politik tengah Bang. Ganjar spektrum politik kiri persepsinya. Tetapi agak sekarang kanan kan ada Pak Mahfud MD dan Anies Muhaymin ini spektrum politik kanan kan. Misalnya ketika yang lolos Mas Ganjar di Buteran Kedua berhadapan dengan Prabowo Sebentar, spektrum ideologinya yang Anies Muhaymin kemungkinan grassrootnya cenderung ke Prabowo. Oh. Ini analisa saja Bang. Sudah saya sampaikan di media tapi setahun dua tahun lalu Oh. Anda sudah bisa melihat itu dua tahun lalu karena perbedaan spektrumnya. Iya spektrum ideologinya. Elit bisa jadi. Cuma yang pertanyaan besarnya apakah kemudian ini koalisi di elit bisa menjadi solid di koalisi akar rumput. Oh. Kalau dua putaran. Kalau Jokowi Presiden Jokowi memobilisasi pendukung panatiknya loyalnya saya kira itu potensi untuk lolos parlemen. Modal terbesar PSI adalah ketuanya anak Presiden. Sobat Panangian saya kembali dengan sobat saya Bung Arief Nurul Imam peneliti senior dari Ipsos Tembaga Riset Internasional. Nah saya tadi penasaran lagi tentang fenomena yang baru-baru saatnya terjadi ya. Iya Bang. Mereka katanya tidak percaya pada survei. Pada umumnya ini. Karena ada survei-survei yang keluar juga yang baru belum pernah terdengar tiba-tiba agak beda dengan yang kita bicarakan tadi ya. Gak beda dengan LSI DNJA beda dengan Indikator Politik beda dengan Ipsos beda dengan Indobarometer. tetapi saya lebih concern melihat mengapa mereka tidak percaya pada survei. Mas Gimbega mengatakan jangan dengar survei. Tapi pada waktu yang sama mereka melakukan semacam penjajakan kualisi. Ini hal yang apa nih? Apa yang membuat fenomena ini bisa terjadi? Iya Bang. Sebetulnya survei itu kan alat bantu untuk melihat tren pemilih. dan karena itu selalu fluktuatif. Dampaknya adalah ketika kita hasil survei tersebut elektabilitas kandidat A menang maka pendukung tersebut yang pernah sealami akan memuja-muja hasil survei kita. Tetapi ketika misalnya kandidat yang diusung atau didukung oleh masyarakat pemilih atau pendukungnya itu kalah biasanya akan tidak percaya atau mendelegitimasi kita. Itu pengalaman saya begitu. Itu ya sebagai survei ya. Jadi kalau tiba-tiba ada kecenderungan mereka untuk bertemu menjajaki kemungkinan koalisi di putaran kedua itu maksudnya apa? Siapa Bang yang pengen bertemu itu? Yang satu dan tiga ini kan? Paslon 01 dan 02. Saya kira ada dua hal untuk melihat survei. Kalau yang ilmiah tentu melihat elektabilitas itu salah satunya dengan survei. Berarti secara tidak disengaja mereka percaya pada survei? Secara tidak langsung tapi menyangkal survei. Bisa jadi mereka percaya terhadap survei-survei yang dirilis oleh banyak survei termasuk dari Ipsos. Sehingga mereka melakukan prakondisi politik untuk melakukan kerjasama atau kualisi politik di putaran kedua. Apabila nanti ada putaran kedua? Apabila ada putaran kedua. Secara tidak langsung kan mengakui Bang. Bisa jadi di tim internal mereka juga melakukan survei. Oh. Walaupun tidak dipublis. Walaupun tidak dipublis. Sehingga hasilnya dilihat ini perlu penjajakan nanti kedua. Kalau kemudian mereka pede dengan dengan elektabilitasnya tentu tidak akan melakukan itu. tidak buru-buru itu yang saya lihat kenapa di satu sisi dia tidak percaya pada survei. Tapi di sisi lain melakukan prakondisi politik untuk putaran kedua. Berarti percaya survei. Setara tidak langsung percaya. Iya luar biasa. Kecuali dia pendekatan spiritual Bang. Apa itu? Percari wang setan. Tapi kalau secara ilmiah kan salah satu melihat elektabilitas adalah survei kan. Baik. Nah sekarang kita melihat yang saya katakan tadi awalnya melihat sebuah kejutan bahwa di dalam survei Ipsos Gerindra bisa sampai 27 berarti ada kenaikan berapa persen dibandingkan November? 8 persen. Nah luar biasa itu dari 19 jadi 27. Sementara PDIP pada yang sama naik juga tumpah 1 ya. Dari 20 jadi 21. Nah apa yang membuat fenomena apa yang membuat terbang 9 persen Gerindra itu? Saya kira ada beberapa faktor yang saya lihat faktor efek ekor jas capres yang diusung. Di koalisi Prabowo Gibran kita tahu Pak Prabowo Ketua Umum Partai Gerindra sehingga efek ekor jas yang paling diuntungkan adalah Partai Gerindra. Kedua tentu ada pergerakan pemilih di mana itu merubah konfigurasi atau menggeser konfigurasi elektabilitas Partai Politik. Saya sebutkan Bang data saya di bulan November Partai Gerindra elektabilitas 19 persen sementara di bulan Desember 27 persen PDIP November 20 persen Desember 21 persen tidak turun naik tapi sedikit sementara Gerindra naiknya ngelompat jadi 8 persen naik 8 persen sehingga Partai Gerindra hari ini ketiga pemilihan akan menjadi pemenang pemilu terus faktor lainnya di survei kita yang belum menentukan pilihan tidak jawab atau tidak tahu 17 persen di bulan November dan di bulan Desember yang tidak menjawab atau tidak tahu ada 13 persen mengerucut hampir sama dengan Pilpres turun 4 persen bisa jadi 4 persen ini nambah suara Partai Gerindra terus terjadi penurunan di beberapa partai kita lihat misalnya di Partai Gulkart November 9 persen Desember 1 8 persen jadi udah 3 di PKB November 9 persen Desember 7 persen berarti 2 persen turun 2 persen PKS 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 November naik November 6 Desember 7 Nesdem 7 persen Desember 6 persen PAN 3 persen jadi 4 persen Demokrat dari 4 persen ke 3 persen dari suara tidak yang belum menentukan pilihan dan penurunan dari berbagai partai mengumpul mengumpul di Partai Gerindra kenaikan dari 9 persen luar biasa ya dari data ini kemudian salah satu faktor efek ekor jas paslon 02 ini paling banyak dinikmati Partai Gerindra dan itu wajar karena dia ketua umum Partai Gerindra juga dan itu juga wajar hampir semua pemilih Gerindra yang paling tok untuk memilih soliditas soliditas simpatisan Partai tidak demikian pada PIDP pemilihnya itu masih ada 20 sekian persen yang memilih Prabowo ya kita potret juga soliditas pendukung Partai ini kita baca soliditas itu paling tinggi memang Gerindra Gerindra di paslon 02 di paslon 01 itu PKS ya ya betul itu Bang memang Gerindra relatif lebih solid pemilihnya jadi ketika dia milih Partai Gerindra dia akan juga linier mendukung Capres ya tidak demikian partai-partai lain kan ya derajatnya berbeda berbeda PKB hampir 30% mendukung 02 jadi 02 sebagai Partai Tengah atau paslon 02 sebagai paslon tengah Tante Petik ini mengumpul semua dari kiri dan kanan KKO Bang apa itu kanan kiri oke iya iya luar biasa ini jadi Prabowo Gibran ini spektrum politik tengah Bang ganjar spektrum politik kiri persepsinya tetapi agak sekarang nganan kan ada Pak Mahfud MD dan Anies Mohaimin spektrum politik kanan ketika ini dua putaran potensial yang diuntukkan tetap Prabowo kenapa spektrum tengah tadi kan tidak bukan tidak mungkin ya potensi untuk lompat spektrum politik ini lebih-lebih kecil ketimbang geser dikit kalau dari kiri ke tengah masih masih gak banyak gesernya tapi kalau dari kiri ke kanan ini rupanya banyak banget Bang jadi kalaupun ada penjajakan gak semudah itu juga ya di bawah ya ya koalisi di elit sangat memungkinkan tetapi di bawah saya kira juga tidak akan linier dengan koalisi elit ini kalau kemudian basis ideologi pertimbangannya maka pemilih ganjar Mahfud misalnya tidak lolos di putaran dua kecederungan pemilihnya dugaan saya belum survei belum saya ada data survei cenderung ke Prabowo oh karena spektrum ideologi tadi ya mirip iya tetapi misalnya ketika yang lolos Mas Ganjar di putaran kedua berhadapan dengan Prabowo sebentar spektrum ideologinya yang Anies Muhaymin kemungkinan grassrootnya cenderung ke Prabowo oh ini analisa saja Bang iya 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 sudah saya sampaikan di media tapi setahun dua tahun lalu oh anda sudah bisa melihat itu dua tahun lalu karena perbedaan spektrumnya iya spektrum ideologi ideologinya elit bisa jadi cuma yang pertanyaan besarnya apakah kemudian ini koalisi di elit bisa menjadi solid di koalisi akar rumput kalau dua putaran ya karena hampir semua satu tiga ini ada kemiripan mereka sama-sama ditinggalkan secara survei dan mereka margin of error diberbagi survei jadi mereka tidak merasa tertinggal dari pihak lain karena dalam margin of error jadi sebenarnya langkah mereka untuk seperti mau menjajaki koalisi juga memberi signal pada masyarakat bahwa kalau nanti kami bersatu kan itu yang diambil sekarang berarti kalah 0-2 sekenakan mereka iya mau bareng-bareng untuk berhadapan dengan 0-2 kan iya persepsi masyarakat tentu seperti itu dan harapan para elit di kubu 0-1 dan 0-3 juga seperti itu tetapi sekali lagi apakah koalisi di elit misalnya 0-1 dan 0-3 berkoalisi jika dua putaran itu akan linear dengan pemilih di bawah kalau kita lihat dari spektrum ideologi tadi sudah saya jelaskan agak susah ibarat air dengan minyak kemudian juga karena 0-2 sudah di atas 50-an proyeksi 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 harapan bang itu bukan pandangan seorang researcher karena adanya peningkatan dua kali dengan jumlah signifikan 6% 6% jadi ada semacam feeling feeling so good bahwa kalau ini menerus dengan waktu 30 hari ya 58 ditambah 6 64 cukup 3 aja sebetulnya justru itu nah jadi artinya kalau balik lagi kalau ada kesadaran bahwa ini kan tadi Anda bilang mereka kan melakukan riset internal kalau ada kesadaran atau sense melihat ini tetap aja gak ada gak gak nyampe karena disana udah diambil 56 suara percentage katakanlah bukan 55 54 53 52 51 sisanya tetap aja gak kuat gak nyampe maksudnya gitu loh maksud saya kita harus bedakan antara harapan politik dengan realitas politik oh ya itu yang dijelaskan ya ya jadi sebagai kandidat maupun tim yang berkontestasi kontestasi tentu harus ada optimisme iya harapan politik ekspektasi politik walaupun gak masuk akal kanak-kanak sebentar oh iya oh iya sementara realitas politik berdasar potret survei memang ada tren di kubu 02 ini elektrodas naik kita harus bedakan bang ini harapan politik ekspektasi politik atau realitas politik berdasar data nah ini realitas politik berdasar data cenderungnya itu harus beda bang biar gak bias juga kalau harapan namanya kan ya harapan kalau realitas karena dianalisa apa yang sedang terjadi kan di kesimpulan saya sebut jika tren elektabilitas semacam ini konsisten hingga hari pemungutan suara maka pilpres makin potensial akan berlangsung dalam sekali putaran itu kan realitas tren elektabilitas ya realitas tren aktualitas ya peneliannya kemudian yang menarik tadi itu kalau lompatan 9% itu untuk Gerindra efeknya kan berarti akan membuat para caleg-caleg yang bertarung sekarang akan lebih gencar lagi dengan survei ini kan Pak kemarin ada teman saya survei di salah satu Dapil Jawa Barat elektabilitas di Dapil itu hampir mendekati 30% artinya kemungkinan besar di Dapil tersebut dapat dua kursi jadi Parti Gerindra ketika elektabilitas tinggi tentu akan berdampak terhadap capaian kursi juga kursi di PRRD dengan sendirinya ini salah satu teman melakukan survei di salah satu Dapil memang fenomennya seperti itu ketika dia menyampaikan ke saya itu sejalan dengan tren elektabilitas di tingkat nasional survei nasional dengan Dapil jadi kemungkinan kalau ini konsisten Gerindra akan nambah kursi dengan sendirinya karena 9% itu kan bukan angka yang 9% sudah satu partai yang partai menengah nah itu yang mengejutkan dari hasil survei ini dan kita harus menunggu apakah ada suatu tren yang mirip disurvei-survei temannya yang lain karena kalau sampai hari ini elektabilitas yang mencapai 48% kan Anda punya Ipsos dan LSN kemarin tapi Gerindra tetap tidak signifikan meninggalkan PDIP hanya benar-benar Ipsos aja itu loh itu yang menarik jadi PDIP tidak turun naik tapi tipis hanya 1% Gerindra naik tapi lompat 8% itu perbedaannya kenapa kemudian merubah konfigurasi pemenang pemilu ya nah sekarang saya mau tanya lagi tentang PSI disini Anda sebut dia menurun menurun di November 2% di Desember cuma 1% sementara di tempat lain sebelum Desember sebelum Januari ini ya sebelum Anda publis Januari naik ya PSI seperti itu di bulan sebelum November kita survei juga bang naik naik juga tapi di Desember turun cuma ini kan apa dalam koridor margin of error bang turunnya iya 1% itu kalau margin of error 2,1 bisa 3,1 bang tapi tentu info ini akan menarik bagi PSI karena mereka tidak mengharapkan ini ya pasti makin dekat ke sana mereka pinginnya kan 44% lebih jadi minimal disini harus 2 dia ya kan plus 2,1 itu pun masih ngeri-ngeri sedap 2,5 paling cocok sebenarnya disini tidak aman 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 cuman memang kerja PSI itu kan terjadi persebaran di luar DKI yang paling kuat kan mereka di DKI jadi caleg-caleg mereka akan bekerja masyarakat urban PSI bisa gak dia masuk ke parlemen menurut Anda saya kira potensi PSI itu untuk masuk parlemen sangat bisa kenapa modal politik terbesarnya karena ketua umumnya anaknya presiden oh kedua kita tahu loyalis Pak Jokowi ini kan besar ada sekitar survei salah satu lembaga survei itu 15,8% capres yang di Indus Jokowi itu kan berdampak terhadap pemilih sekitar 15% oh tentu kalau Jokowi menggunakan itu untuk mengindus PSI dan menggunakan sekenap kekuatan politiknya saya kira PSI bisa lolos oh kan floating apa yang belum menentukan pilihan masih berapa persen tadi Bang di partai elektabilitas partai 47 13 itu kan ngambil 4-5 persen masih sangat mungkin tinggal kemampuan kalau Jokowi presiden Jokowi memobilisasi pendukung fanatiknya loyalnya saya kira itu potensi untuk lolos parlement modal terbesar PSI adalah ketua-menyinya anak presiden tapi secara umum masyarakat yang sudah membaca signal arahan pikiran Jokowi nya ke 02 dimana disana ada puterannya satu kan secara tidak langsung orang juga mengasosiasikan ini suara juga ke sana saya kira kalau dilihat data ini yang paling diuntungkan efek ekor jasnya gerinda 27% ini sebetulnya PR bagi PSI bagaimana mengkapitalisasi momentum pilpres ini dengan mengambil efek ekor jas untuk menaikkan elektabilitas PSI ini kecerdikan gambarnya kebetulan saya beberapa kenal bang petinggi PSI Pak Sekziennya saya tidak pernah bersapa itu PR kenapa pengaruh Jokowi endorsement Jokowi itu kuat dalam pilpres tidak berdampak langsung terhadap elektabilitas PSI bagi saya ini soal strategi kampanye abang suruh cari konsultan yang pas nanti kalau saya ketemu dengan PSI disini juga saya pernah melancarai dia dan dia akan saya coba cari nanti saya akan sampaikan karena bagi saya itu kalau modal peluang PSI lolos bagi saya peluangnya besar nah jadi secara umum apa yang anda hasilkan dari sini dari survei kali ini sudah di cover kemudian ada sedikit lagi profil pemilih yang sudah menentukan pilihan dan masih bisa mengubah pilihan ini kebanyakan ini 40% itu usianya di bawah 39 di atas 25 generasi dan milenial ini juga perlu diketahui partai politik maupun capres untuk membidik yang swing voter dan undecided voter itu paling banyak di usia 25 sampai 39 tahun milenial kira-kira masa pemilih paling banyak bimbangnya labil berarti dia menunggu debat terus kemudian kesimpulan apalagi yang bisa anda gali dari survei ini kecuali yang tadi soal apa bang bill present sudah soal partai politik kan ada penambahan kursi yang signifikan pada Gerindra kan apalagi yang lain saya kira cuma kenaikan signifikan partai Gerindra dan PJIP naik tapi sehingga merubah konfigurasi kalau sama efek ekorjas efek ekorjas paling banyak kan partai Gerindra nah kenapa ada seperti Golkar bisa diturun padahal sudah malaki mendekati aktivitasnya kenapa bisa turun apa apa yang terjadi di sana kira-kira saya kira kalau faktornya banyak elektabilitas partai politik tetapi salah satu faktornya mereka tidak bisa merebut efek ekorjas ini dari Prabowo itu faktornya apa biasanya yang paling dominan katanya ada orang yang bilang begini oh partai itu tidak menampilkan Gibran dengan Prabowo yang ditampilkan hanya Prabowo bisa jadi jadi orang jadi konfius kan melihatnya termasuk demokrat kan cuma menampilkan itu dari 4 jadi 3 ya betul bisa jadi itu kelekatan kandidat Paslon dengan partai pengusung dalam berbagai segi dalam berbagai segi dari mulai ini penampilan kalau gerindangan melekat bukan melekat lagi memang satu memang itu terasa pada pan naik karena kemana-mana juluh selalu ikut bahkan isu Prabowo dengan politisi panding dengan politisi panding digoreng terus itu cara melekatkan terkait dengan kandidat lainnya agak menjaga jarak bahkan demokrat itu analisa kita enggak melakukan jajak pendapat pertanyaan dalam jajak pendapat jadi artinya partai-partai ini dengan hasil survei Anda harus segera membuat positioning lebih baik supaya jangan cuman gerindra yang menikmati harus mengklaim paling dekat dengan dengan berbagai turunan dari bali statement politik saya kira itu jadi ini pelajaran dari sini karena koalisi yang paling gede itu kan koalisi 02 koalisi paling gemuk paling bambun jadi gerindra diuntungkan karena ketika disana ada menurun sedikit semua efek elektoral dari efek kuital efek dari Pak Prabowo dia masuk ke mereka itu alasan yang bisa membuat dia menjadi 27 sebaliknya teman-teman yang turun sana mungkin karena jaraknya kurang menempel kurang melekatkan dan kita juga bisa lihat indikatornya misalnya balio-balio itu kan tidak beberapa yang saya lihat tidak menampilkan sosok cawapres kalau hari ini ketua mempart harus melekatkan diri dengan cawapres supaya dibagi-bagi biar dapat keuntungan elektoral dalam diliprasi apan terbukti sukses naik 1% karena dia berusaha melekatkan diri dengan cawapres jadi konsistensi juga ya ketika mendeklarasikan semua nempel begitu ini semua punya program sendiri tapi lupa bagaimana supaya mendapatkan efek elektral calon calonnya akan dominan menang nah kemudian anda akan melakukan survei lagi ya satu survei lagi sebelum hari tenang kita rilis jadi akan dirilis sekitar tanggal 5 ya 5 sampai 10 batas hari kan tanggal 10 berarti nanti akan kita lihat bersama ya prediksi kita ya kita lihat antara harapan politik dan realitas politik abang tadi masih harapan politik hari realitas politik kita tunggu besok terima kasih ibu ya selamat menikmati